Kita membahas hal tersebut di seluruh telah hadir dari sumber kami, yaitu seorang analis politik kajian wilayah Eropa, yaitu Nindia Satiman. Selamat malam, Mbak Nindia. Selamat malam, Mas Dowi. Oke, dengan pengalaman kamu melihat dari kasus-kasus yang terjadi di Perancis khususnya, kita banyak yang membandingkan bahwa kejadian ini dengan kasus pasca Charlie Hebdo. Nah, boleh dikatakan seperti apa sih situasi di sana pada saat itu sebelumnya kejadian ini terjadi? Oke, jadi situasi di Perancis atau mungkin Paris, karena kejadian Charlie Hebdo yang kemarin itu di kota Paris juga kebetulan, Januari 2015. Semenjak Charlie Hebdo, kebijakan di Parisnya sendiri itu memang mereka siaga satu. Cuman keadaannya tidak mencekam, bukan seperti yang dibayangkan mungkin kita di metro atau di tempat umum itu banyak aparat keamanan berjaga-jaga, tidak. Cuman memang status saya selalu siaga satu, menurut ketika terakhir saya ke sana dan bicara dengan teman-teman akademisi di sana juga, oke siaga satu, cuman mungkin yang paling terlihat misalkan di public transport, di sana kan metro ya, misalkan di metro ada tas orang ketinggalan, itu mereka bisa langsung tutup lainnya selama dua jam, karena mereka sangat siaga takutnya itu serangan bom atau semacamnya. Nah, dengan populasi pemeluk agama Islam di sana sendiri, bagaimana sebenarnya kehidupannya sejak kejadian Charlie Hebdo? Sebenarnya, masyarakat Perancis itu sendiri, they claim to be a multicultural society, mereka itu sangat cukup terbuka sama orang lain, dan kita juga harus ingat bahwa di Perancis itu kan prakteknya sekuler, jadi urusan agama sendiri bukan urusan negara, jadi it's not something that particular there juga sih, karena kita sama-sama kayak gini belum tahu juga pemeluk agama apa. Oke, nah sekarang kalau melihat dari sisi ekonomi, dimana memang kan sekarang udah global slowdown juga menimpa Paris, tepat atas, sorry maaf, Perancis tepatnya. Nah, apakah dari kejadian ini merefleksikan bahwa bagaimana situasi ekonomi di sana juga sebenarnya kurang kondusif juga begitu, sehingga orang mengkaitkan tindakan yang sifatnya lebih radikal, itu berhubungan langsung dengan masyarakat di sana. Ini menarik, Mas Tomi, karena kalau kita merefleksikan dengan data ANSI dari Perancis dan UNDRP terakhir, memang kalau kita lihat apa sih ketakutan masyarakat Perancis yang terbesar, ini data terakhir 2015, Januari sampai Maret 2015, ketakutan terbesar mereka yang pertama itu adalah pengangguran. Yang kedua, terorisme, walaupun jumlahnya itu cukup, giapnya itu besar. Yang ketiga itu sendiri, poverty atau kemiskinan. Kalau kita lihat kan sebenarnya terorisme itu nomor dua. Yang pertama itu kan pengangguran. Tapi analisisnya apa yang kita bisa tarik dari sini, yaitu dengan situasi untuk orang yang takut akan adanya poverty dan pengangguran itu sendiri, orang cenderung lebih frustrasi atau lebih stress. Dan ketika orang-orang dan masyarakat di bawah situasi seperti ini, kemungkinan besar mereka lebih panik dan lebih berpikirnya lebih kayak short thinking gitu kan. Lebih mungkin nggak logis. Jadi kalau misalnya memang dikaitkan ada gerakan-gerakan radikal, sangat menjadi sasaran empuk kalau mereka kemudian mungkin kita bisa bilang gampang di brainwash atau semacamnya. Dari sisi media sendiri, bagaimana media lokal di Perancis sendiri menghadapi kasus-kasus yang berbau terorisme? Terorisme, yang tadi saya katakan nomor dua terbesar itu. Cuma bagi mereka walaupun ada attack kejaran F2, gimana pun mereka sangat menunjukkan dirinya namanya kan kebebasan bicara dan pers semacam itu kan. Jadi terhadap terorisme itu, di salah satu harian Perancis, Le Parisien, tepat sebenarnya tepat hari Jumat pagi itu mereka juga udah ada publikasi bahwa mereka rilis. Ketakutan terbesar masyarakat Perancis itu sekarang itu terorisme gitu. Oke. Oh justru untuk media ini sendiri khusus menyatakan bahwa ketakutan terbesar adalah terorisme. Ketakutan terbesar adalah terorisme nomor dua. Dia bilang nomor dua nih gitu. Cuman kan itu data dari angse. Lalu kemudian data itu diberikan kepada user atau di sini ke pemerintah Perancis, kita juga harus mengerti bahwa such sensitive decision on such sensitive topic, it needs a very meticulous consideration sih. Iya, tapi jika di lain hal bahwa banyak sekali yang mengkritisi dari sisi intelligence di Perancis sendiri, kok bisa kecolongan? Kecolongan. Sehingga hal ini bisa terjadi pada Jumat lalu di Paris gitu, dimana memang ini tempat-tempat yang cukup-cukup, apa ya istilahnya, krusial tempat-tempat publik yang pada saat itu memang melakukan aktivitas yang sedang sibuk-sibuknya begitu. Ini bagaimana sebenarnya dari sisi kritikan-kritikan terhadap pemerintah Perancis sendiri dari lokal di sana? Jadi sebenarnya sih gini sih pas, kayak ada data dari angse, dari intelijen Perancis bahwa kita mungkin bisa mendeteksi like the terror is coming our way, mereka selalu siaga satu, mereka udah ada semacam penelitian dan data seperti ini, tapi ketika data itu diberikan ke user sekali lagi, kita juga kalau ditarik ke konteks besarnya Perancis bagian dari Schengen, bagian dari Uni Eropa, dan kita juga tahu bahwa di sini sudah ada yang klaim tentang teror tersebut, jadinya ya ketika kita lihat di sini, musuh yang mereka hadapi itu kan juga jaringan global, mereka punya jaringan ekstensif, jadi walaupun mereka udah tahu ada data yang menunjukkan bahwa mungkin teror itu bisa terjadi di Perancis atau di Paris, data yang masuk itu terlalu banyak, dan sulit juga bagi mereka untuk assess, sehingga kita nanti bisa tarik lagi kepada kebijakan Perancis untuk suspend siangnya mereka. Bisa untuk satu bulan ini sampai Desember. Sampai Desember nanti kita lihat lagi gimana. Tapi kalau misalnya dilihat dari cepat dan tanggapnya pemerintah kan terlihat sendiri bahwa ini cepat ya, bagaimana selain memblok untuk sementara selama satu bulan ini, serangan juga dilakukan oleh pemerintah di beberapa titik di Timur Tengah begitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita lihat ke depannya sendiri, apakah memang kehidupan sosial di, ya let's say misalnya Paris salah satu kotanya yang besar di Perancis begitu, ini sudah terlihat bagaimana mereka cukup aware selain dari pengangguran misalnya, secara komunikasi dari pemerintah terhadap masyarakat pun cukup kencang mengenai terorisme. Untuk ke depannya sih, masyarakat Perancis mereka pasti akan lebih aware, dan kita lihat nanti gimana, karena kan kemarin kejadian itu sendiri kan sebenarnya kan seperti tadi Mas Omby bilang kan, di tempat-tempat umum, bukan tempat turis, memang cuman stadion, konser, we all go to konserthall or football stadiums on Friday nights, itu akan lebih memberikan rasa takut pasti bagi mereka, tetapi yang kita juga harus ngerti bahwa mereka kan, mereka juga udah declare bahwa mereka nggak akan jatuh atau kalah untuk perang melawan teroris. Oke baik, ini dia kita potong dulu, kita lanjutkan setelah jeda, Pak Melisa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan perbincangannya, tetaplah di iNews Petang.